Intro Hai hai bertemu lagi dengan Miss Genie Hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi hewan terhadap lingkungannya dan perlindungan diri hewan terhadap pemangsa serta pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari Tujuan kamu mempelajari ini agar dapat menjelaskan penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan lalu menjelaskan cara hewan melindungi diri dari pemangsa serta dapat menjelaskan manfaat hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari Berikut ini beberapa contoh hewan yang memiliki ciri khas sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan Yang pertama adalah kelelawar Kelelawar merupakan hewan yang mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari Kelelawar memiliki kemampuan mendeteksi mangsanya berdasarkan bunyi pantul Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi Ciri khas unta yang pertama memiliki punuk fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi Yang kedua bulu mata panjang dan lembat untuk mencegah masuknya pasir Perut unta yang sangat besar fungsinya menyimpan makanan dan air Tapak kaki yang lebar untuk berjalan di atas pasir Selanjutnya adalah tokek dan cicak Tokek dan cicak memiliki ciri khas bantalan perakat pada kaki Sehingga saat merayap di dinding cicak dan tokek tidak terjatuh Selanjutnya adalah burung hantu Ciri khasnya pertama penglihatan dan pendengaran yang tajam Yang kedua lehernya lentur Selanjutnya adalah pingwin Pingwin punya lapisan minyak pada bulunya Sehingga tidak basah saat terkena air Yang kedua kakinya berselaput untuk membantunya saat berenang Berikutnya adalah penyusun diri hewan untuk melindungi dirinya dari pemangsa Yang pertama memiliki sengat pada lebah Contohnya bisa pada ular dan racun pada katak berat Kura-kura dan penyum merupakan contoh hewan yang dilindungi oleh tempurung Jika kura-kura merasa terancam ia akan masuk ke dalam tempurung Nah sama seperti kura-kura ada hewan lain yang dilindungi oleh cangkang Contohnya adalah siput Selanjutnya dengan mengeco pemangsa Bisa dengan cara mimikri atau berkamuflase Contoh hewan-hewannya terlihat pada gambar ya Selanjutnya adalah autotomi Autotomi merupakan kemampuan hewan untuk melepaskan bagian tubuhnya Contohnya adalah pada cicak Cicak akan memutuskan ekornya jika merasa terancam Selanjutnya ada menyemprotkan tinta Ini contohnya pada gurita, cumi-cumi, dan soto Cara selanjutnya yaitu dengan memiliki duri Contohnya pada landak Sekarang kita akan mempelajari Tentang manfaat tumbuhan dan hewan Tumbuhan memiliki manfaat yang sangat penting yaitu menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup lainnya Kita lihat yuk beberapa contoh tumbuhan yang memiliki manfaat-manfaat lainnya Kelapa memiliki banyak manfaat Buahnya dapat dijadikan bahan makanan dan minuman Daun untuk atap rumah dan batangnya sebagai bahan bakungan Selanjutnya ada bakau Bakau ini untuk mencegah abrasi pantai Tempat perkembang biakan hewan laut Dan buah bakau dapat dijadikan makanan pengganti nasi Kelih buaya juga memiliki banyak manfaat Misalnya untuk bahan makanan dan minuman Menyuburkan rambut, mengobati luka bakar, dan sebagai pelembab Bawang putih memiliki berbagai macam manfaat pula Sebagai bahan masakan, antibiotik alami, serta menurunkan tekanan darah Wortel bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mata Menurunkan resiko beberapa jenis kanker Umbibit mengurangi permasalahan pada pencernaan Sebagai pewarna alami Kunyit meredakan peradangan dan sebagai pewarna alami Sekarang kita akan lihat manfaat hewan Yuk kita lihat contoh-contohnya Lebah Lebah menghasilkan madu yang bermanfaat untuk makanan dan minuman yang menyehatkan Kerbau dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan Tenaganya untuk membajak sawah Kulit untuk gendang dan bedung Tandung untuk hiasan Unta dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi di daerah burun Sementara ayam dapat kita manfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan pangan Sekian untuk materi hari ini Jika kamu sudah paham Kamu bisa mengerjakan latihan bersama guru kelas kamu Namun jika kamu masih belum paham Kamu dapat mengulangi video ini kembali Terima kasih Bye